assalamualaikum selamat datang di dapur cubit untuk mengetahui resep hidangan tonton ya sampai habis Hai bunda hari ini masak apa dapur cubit hari ini mau bikin kemilan di waktu santai langsung bunda untuk bahan-bahannya tempe satu papan tepung terigu 400 gram tepung panir 500 gram telur enam butir kurang lebih tumbar halus lada halus penyedap rasa garam satu sendok teh bawang putih 5 siung air 100 ml saus dan mayo untuk topping ya bun langsung bunda kita olah tempe iris panjang bawang putih kita blend ya bun dengan sedikit air tuang air dalam wadah masukkan ketumbar halus lada bubuk garam aduk ya bun agar tercampur rata lalu masukkan bawang putih aduk kembali ya bun agar tercampur oke bun untuk tempe yang sudah diiris kita potong lagi beberapa bagian agar membentuk panjang atau stick masukkan ke dalam wadah yang telah tercampur air dan bumbu agar meresap ke dalam potongan tempe rendam kurang lebih 15 menit masukkan penyedap rasa di dalam wadah yang berisi tepung terigu aduk agar tercampur rata pecahkan telur sebanyak 2 butir kalau kurang bisa ditambah ya bu ini untuk balutan potongan tempe oke tempenya setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit masukkan ya bun ke dalam kocokan telur satu persatu lalu kita gulingkan ke dalam tepung terigu kita balut hingga rata kita kembalikan ke dalam kocokan telur lalu kita taruh ke dalam tepung terigu kembali kita taruh ke dalam tepung tersebut lalu kita taruh ke dalam tepung panir ya bun setelah dibalut ke dalam kocokan telur kita taruh ke dalam tepung tersebut terus lakukan ya bun hingga potongan tempe yang telah dipotong menjadi beberapa bagian digulingkan ke dalam telur tepung terigu tepung panir selesai dibulak balik saja ya bun agar rasanya lebih crispy balut hingga merata ya bun sekiranya kocokan telur habis bisa di pecah lagi ya bun untuk kocokan telur karena kalau sudah tercampur tepung terigu agak sulit untuk digulingkan bagian-bagian potongan tempenya lakukan hingga rapi agar tertutup tepung panir dan tepung terigunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah itu kita panaskan minyak ya bun lalu kita goreng potongan tempe yang sudah dibalut tepung terigu dan tepung terigu tepung panir goreng hingga mengering dan kecoklatan sudah mulai mengering ya bun coklatan kita angkat sisihkan goreng kembali ya bun hingga potongan tempe yang telah dibalut tepung terigu dan tepung panir habis selamat menikmati 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 untuk kemilan stik tempe ini bisa dimakan pada waktu santai rasanya burih enak crispy bunda sampai ke dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati